Oke hari ini Leni masih ada di rumah sakit IMC Pekayon ya dan sama dokter yang kemarin itu kita ngomongin tentang batu ginjal Kalau sekarang kita masih ngomongin tentang perbatuan jadi kita bahasannya batu-batu-batu cuman yang batu yang satu ini beda lagi nih Kalau ini batu empedu ya nah sudah ada dokter Felmon Limanu spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan Jadi kalau udah yang namanya bedah digestif itu yang urusannya di dalam perut ya dok ya itu urusannya dokter Felmon untuk ngubek-ngubek ya dan menyelesaikan masalah disitu ya dok ya Termasuk juga si batu empedu ini ya dok ya oke kalau karena kita kemarin sempat ngebahas tentang batu ginjal Mungkin biar kita aware juga nih untuk membedakan batu ginjal dengan batu empedu itu posisinya bedanya dimana Terus juga mungkin ukurannya juga apakah ada bedanya bentuknya apakah ada bedanya gimana dok Iya kalau batu empedu sama batu ginjal yang sama cuma kata batunya ya jadi proses terbentuknya tempatnya itu berbeda Jadi kalau batu empedu itu biasanya sebagian besar memang terbentuk di kantong empedu ya asalnya ya dari saluran empedu ya dari cairan empedu yang mengkristal gitu Antara beberapa sebab yang terjadi yang mengganggu keseimbangan disitu sehingga cairan empedu di dalam kantong empedu itu mengkristal sehingga membentuk batu gitu ya Oke jadi terjadi pengkristalan di dalam organ kita yang namanya empedu gitu ya dok ya Oke jadi itulah kenapa disebutnya batu empedu ya dan kalau udah sampai ke dokter nih ya spesialis beda digestive berarti kan udah kasusnya memang sudah harus pembedahan gitu ya dok ya Biasanya yang seperti apa yang harus akhirnya bisa diambil tindakan sampai pembedahan Oke memang kalau batu di dalam kantong empedu tidak semua perlu pembedahan kita simpelnya kita bagi dua aja yang bergejala dan tidak bergejala Kalau pasiennya tidak bergejala misalnya ditemukan tidak sengaja waktu pasien mereka cek up biasanya kita bisa kasih medikamentosa dulu dengan obat dulu gitu nanti dilihat Nah perkembangannya bagaimana nah berbeda kalau memang sudah bergejala itu berarti sudah ada tanda-tanda infeksi apalagi kalau kantongnya sudah menebal nah itu harus diambil tindakan operasi pengangkatan kantong empedu gitu Oke jadi ada penebalan kantong tadi itu gimana dok? Iya biasanya kalau sudah infeksi pasien itu mengulangkan nyeri nyeri di perut kanan atas yang menyala sampai ke punggung atau ke pundak ke bahu sebelah kanan Sampai ke atas ya padahal lokasinya disini ya? Betul river painnya sampai ke situ awal-awal biasanya kan rasanya seperti nyeri ulu hati saya seperti nyeri pada lambau ya penyakit ma Nah kalau sudah infeksi biasanya pasien sudah ada keluhan jadi kita udah bilang itu sudah simptomatik Kemudian pada USG biasanya kita lihat ada penebalan kantong karena infeksi nah kasus seperti itu yang biasanya memang harus diambil tindakan untuk operasi Dan biasanya mungkin ini bisa jadi telat penanganannya karena tadi dokter bilang gejalannya memang agak mirip-mirip sama penyakit lain gitu ya dok ya Betul Makanya kalau misalnya Sobat IMC merasakan gejala yang tadi dokter Felmon sebutkan ngerasa bahwa ya aku gerd aku punya mah tapi kok ini sakitnya agak beda nih Bahkan sampai tadi dokter bilang sampai ke apa ke bahu gitu ya dok ya Nah ini sebaiknya segera periksakan ke dokter spesialis yang lebih apa namanya spesifik lagi gitu ya dok ya Betul Oke nah kalau sudah sampai ke pembedahan tadi sampai bahkan pengangkatan kantong empedu Orang pasti beranggapan aduh ini serem kayaknya ya Udah kayaknya bayangannya udah aneh-aneh aja gitu loh dok Ini pengangkatan batu empedu ini biasanya bisa dilakukan dengan metode operasi seperti apa dok? Gold standarnya atau standar temasnya yang paling baik ya ceritanya itu ada dengan teknik laparaskopik Dengan minimal invasif kita pakai alat yang namanya ya alat laparaskopik Hanya perlu luka ukuran kurang lebih 0,5 sampai 1 cm saja Nanti ada alat yang masuk untuk mengganti tangan kita tangan-tangan kiri sama kamera yang masuk dalam Yang kita lakukan sebenarnya sama dengan operasi yang terbuka sebelumnya tapi dengan akses yang lebih minimal gitu Jadi lama rawat nyerinya pasti berkurang banyak, lama rawat lebih pendek sama kembali ke aktivitas semula lebih cepat dengan laparaskopik Oke nah laparaskopik ini kan sepertinya juga banyak digunakan untuk kasus-kasus pembedahan lain ya dok ya Betul Ada perbedaannya gak sih dok laparaskopik dengan proses pembedahan lain Sementara ini harus dilakukan untuk kantong empedu atau juga batu empedu Iya dari segi alat sama ya laparaskopik untuk operasi batu empedu dan yang lain sama Mungkin hanya handlenya aja mungkin agak berbeda ya Ada beberapa yang perlu alat-alat yang khusus gitu Tapi laparaskopik itu adalah alat yang sama itu sebenarnya cuma akses untuk operasi saja sebenarnya gitu Oke ya pokoknya dokter tuh lebih tau lah ya Alat mana yang harus dilakukan untuk penyakit ini, untuk penyakit ini, untuk penyakit ini gitu ya Oke dan orang juga sering mempertanyakan efek samping sih dok biasanya ya Apalagi ini kan kalau misalnya laparaskopik digunakan untuk penyakit lain mungkin sudah terdengar lebih umum Nah untuk kantong empedu ini sudah banyak dilakukan atau belum Terus efek samping yang biasanya yang umumnya dirasakan oleh pasien itu apa? Oke efek samping ya mungkin maksudnya ya kalau resiko operasi berarti ya Kalau laparaskopik mungkin efek sampingnya sama atau resikonya sama lah dengan operasi terbuka pada umumnya gitu Mungkin ada beberapa kontraindikasi ya Kontraindikasi seperti kalau pasien dengan gangguan jantung pembuluh darah Atau ada riwayat pembedahan perut sebelumnya Nah itu harus kita pertimbangkan apakah bisa laparaskopik atau tidak gitu Sebenarnya untuk batu pada kantong empedu yang paling umum sebenarnya memang laparaskopik Karena itu yang menjadi gold standard gitu Jadi artinya gold standard itu manfaat yang diterima pasien itu sangat berbeda jauh Berbeda bermakna daripada kita operasi terbuka yang biasa gitu Berarti beberapa orang yang punya penyakit bawaan tertentu memang tidak harus selalu bisa menggunakan laparaskopik gitu ya dok ya Apa aja dok biasanya Iya jadi pasti pasien sebelum operasi kita periksa dulu ya Nah seperti yang saya bilang tadi Biasanya yang kita pertimbangkan apakah bisa laparaskopik atau ada Itu kontraindikasi relatif lah namanya Itu pada pasien-pasien ada gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah Jantung dan pembuluh darah Betul itu harus hati-hati pasien-pasien dengan gangguan paru-paru pernafasannya Karena kan pasti harus di bius umum Kemudian ada riwayat operasi perut sebelumnya Apalagi kalau lukanya di tengah Karena itu kan kalau lukanya di tengah pasti ada perlengketan akses untuk masuk Terokar alat laparaskopiknya sulit Nah itu menjadi pertimbangan kita juga Walaupun itu sebenarnya relatif ya Jadi kita bisa pertimbangkan hal-hal yang lain juga gitu Nah berarti mungkin buat sobat IMC nih yang punya kerabat Atau sobat IMC sendiri nih ya Sudah punya penyakit jantung Atau di sekitar pembuluh darah Atau juga sudah pernah melakukan operasi sebelumnya gitu ya Ini penting banget nih untuk menjaga supaya kantong empedunya sehat Ya kan Sehingga tidak perlu lagi dilakukan Ya sampai harus dioperasi ini ya dok ya Mungkin dokter punya tips gak sih untuk menjaga supaya bagaimana sih Kantong empedu kita tetap sehat sehingga terhindar dari hal-hal seperti ini Iya Ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi ada yang tidak Jadi kalau yang tidak ya masalah genetik juga kadang-kadang berpengaruh juga Itu bisa kita modifikasi Jadi misal ayah saya pernah punya pengalaman empedu gitu ya Berarti saya juga punya chance itu Tidak selalu tapi ada kemungkinan ada faktor genetiknya Nah yang bisa kita modifikasi yaitu pasti dari segi makanan Kemudian jaga berat badan Kemudian olahraga yang teratur Nah itu untuk menurunkan risiko terjadinya Batu di kantong empedu atau di saluran empedu Ya tapi memang tidak 100% karena ada faktor yang lain juga gitu Oke jadi yang paling penting adalah Ya itu tadi dok ya Supaya kita untuk mencegah balik lagi ke gaya hidup akhirnya Betul Ya kan terutama mungkin kalau untuk kasus kantong empedu ini ya makanan harus dijaga Kolesterol Kolesterol ya dok ya Apalagi itu tadi kolesterol kan nyambungnya akhirnya ke pembuluh darah dan juga penyakit lain ya kan Betul Udah mah kita bawa punya penyakit bawaan yang banyak Ada lagi ditambah kasus ini aduh jangan sampai deh ya Oke dok ini sekarang kita punya pertanyaan dari netizen Oh ya siap Yang harus dijawab sama dokter Oke Nah ini yang pertama dok Apa sih keuntungan dengan menggunakan metode laparoskopi Keuntungan pada operasi pengangkatan kantong empedu dengan menggunakan laparoskopik Itu pasti lukanya lebih kecil Ukurannya seperti saya bilang tadi ukuran hanya 0,5 cm sampai 1 cm aja Jadi pasti nyeri pas ke operasi sangat rendah Pasien dirawat juga masa rawatnya lebih pendek dan kembali aktivitas semula itu lebih cepat Dibandingkan kalau operasi yang secara terbuka atau laparoskopi yang biasa zaman dulu kita lakukan itu Dengan luka yang mungkin 10 cm atau bahkan lebih ya pasti nyerinya akan lebih tinggi ya daripada dengan laparoskopik Itu sih dari segi yang paling utamanya ya menggunakan laparoskopik ini Oke dan itu untuk pasiennya dok ya Lebih nyaman, lebih pemulihan juga lebih cepat Dari segi dokter pun mungkin juga melakukannya juga lebih singkat waktunya gitu ya dok ya Iya Kalau singkat waktu memang tergantung kasusnya juga ya Tapi tentunya kalau dengan laparoskopik ada beberapa kasus juga yang Bahkan justru kita lebih gampang dengan laparoskopik gitu Oke Dok ini pertanyaan berikutnya dok ya Ini kayaknya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama pasien-pasien Pasti nanyanya gini, sakit gak sih? Iya pasti ya Kan sakit pendunya aja udah sakit Udah sakit Nah harus di operasi ini nambah sakit gak gitu dok Iya pasti yang namanya operasi adalah luka Pasti sakit ya Pasti ada tapi tenang aja Pada saat operasi pasti gak sakit lah ya Karena kan pasien yang dibius ya Karena kan dibius ya Terus sudah operasi Kita pasti kasih obat anti nyeri Untuk meringankan nyeri yang sebenarnya sudah kecil banget ya Lukanya kecil Bahkan dengan laparoskopik kadang-kadang pasien operasi hari ini Contohnya besok udah bisa pulang udah jalan-jalan pasiennya Nah jadi tidak usah khawatir ya nyeri pastilah ada ya Tapi nyerinya tidak kayak operasi jaman dulu yang sangat nyeri Mau gerak aja udah gak bisa gitu Cuman sekarang udah berbeda lah Oke ini pertanyaan ketiga ya dok ya Kalau kita sudah melakukan pengangkatan kantong empedu Lalu apa yang terjadi dok Apakah ada efek sampingnya Kalau kita sudah tidak punya kantong empedu Iya Efek samping tidak ada ya Karena satu kantong empedu Ini yang masyarakat orang sering mengira Kantong empedu itu adalah empedu gitu Jadi sebenarnya empedu itu cairan Sebenarnya cairan yang dalam kantong empedu Jadi kalau kantong empedu diangkat Ya cairan empedu tetap ada Karena yang produksi itu liver Salurannya tetap ya lancar gitu Kita pastikan lancar Kemudian terpakai di usus Jadi manusia itu hidup secara normal Lagian seperti yang saya bilang tadi Kantong empedu itu kita operasi Kalau sudah ada keluhan Keluhan sudah infeksi kantong empedunya Jadi kantong empedunya sebenarnya sudah rusak juga Kita mengangkat sesuatu yang sudah Yang berfungsinya sudah tidak ada Atau fungsinya sudah turun gitu Yang sudah operasi ya normal-normal saja Empedunya mah masih tetap ada Cairan empedu tetap ada Manusia tidak bisa hidup tanpa cairan empedu gitu Oke justru kita itu menghilangkan Atau mengangkat yang memang Kalaupun itu dibiarkan di dalam sana Malah akan mengganggu Betul Aktifitas kita gitu ya dok ya Betul Oke Oke deh kalau gitu Dr. Felmon Terima kasih banyak nih Udah ngobrol sama saya tentang Penanganan batu empedu ya dengan laparoskopi Mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat IMC Sobat IMC jangan lupa Untuk download ya Ini aplikasi EMCare Bisa di Playstore atau juga Appstore ya Karena di sana Sobat IMC bisa tahu nih Dr. Felmon ini Prakteknya di hari apa Jam berapa Jadi bisa cek di sana Bisa bikin appointment juga langsung Gak usah capek-capek lagi Telepon antri ya Terus juga bisa lihat medical history kita Kita pernah cek ke dokter apa aja Pernah sakit apa aja Pernah minum obat apa aja gitu ya dok ya Bisa di cek di sana hanya lewat handphone Oke Kita ketemu lagi di MC Podcast Corner berikutnya Dr. Felmon kita pamit dulu Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax